Assalamualaikum Sobat Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya Panjang umur dan dimudahkan rezekinya ya Tentunya semoga channelnya semakin berkembang Dan apa yang menjadi cita-cita selama ini Dikabun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Hari ini ya ketemu lagi dengan si Ganteng Kalem Inu Ruhai Channel Orangnya gak ganteng-ganteng amat sih Pinganganin insya Allah ya Jadi Kenapa sih? Dalam rumah tangga Kita ikut Benci, marah Terutama ikut Berkata suami ya Kalau tuh emang sudah benci Terhadap istri dengan kelakuan dengan apa Nah itu kita tidak bisa menyalahkan istri kita sendiri gitu ya Kita benci amat sifatnya Kita benci amat tingkah lakunya Nah disitulah letaknya kita itu sebagai seorang suami harus bisa Menerima Menerima kekurangan dan kelebihannya seorang istri gitu ya Dan kita pun seorang suami tidak bisa selalu benar aja gitu ya Jadi mentang-mentang Kepala rumah tangga Imam rumah tangga Jadi kita selalu menaruh tidak bisa berseperti itu Dan kita benci terhadap istri ibarat kata ya Dan sekian kesalahan itu belum tentu gitu ya Ada salah satu yang diridoi oleh Allah Itu ya Dan kenapa istri bisa seperti itu Dan kita juga dalam peringatan itu Kita harus saling prosesnya Terus kita saling mengingatkan Harus saling menyadari Oh istri saya kekurangannya seperti ini Dan kita pelan-pelan sebagai suami Sebagai imam Kita harus bisa Gimana caranya nih Ini kelakuannya jelek Sifatnya buruk Ini gimana apapun itu yang diharukan oleh istri Nah kita itu disitu Pelan-pelan Dengan seiring waktu kita perbaiki Apa yang buruk gitu ya Yang salah nama-sama istri kita Karena Baiknya Dan buruknya Seorang istri dalam rumah tangga Begitu pula suami Buruknya dalam rumah tangga Itu tergantung kita semua Itu ya Jadi tidak bisa Dalam rumah tangga itu Saya udah benci terhadap istri Ya itu istri kita Pilihan kita Jadi Kauan seperti itulah Yang Allah tidak sukai gitu ya Kalau tuh emang Kau tidak suka dengan salah satu sifatnya Belum tentu semua sifatnya itu Buruk semua gitu ya Ada dari sisi baik dan positifnya Kan dalam rumah tangga itu Kebanyakan majoritas Itu istri yang selalu disalahkan Istri, 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 istri Dan begitu pulang Kalau tuh emang kita harus Menyalahkan istri yang salah Saya benci ya Pak istri Dengan kelakuan yang seperti itu Nah Kita pun kembali lagi Doa siapa yang paling ampuh Di antara Laki-laki dan perempuan Dan Allah pun berkata Doa siapa yang terbaik Nah Allah berkata Ibu 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 Sampai beberapa kali Baru dikatakan terakhir Dengan satu kata Bapak Nah Kita berbalik seperti itu Kita pun sebagai suami Tidak harus benar Dan terus tidak diikuti Nah Karena kebencian dalam Berumah tangga itu Yaitulah titiknya Kehancuran dalam Berumah tangga Kalau memang sudah benci Kita terhadap istri kita Kita tidak bisa diperbaiki Kita tidak bisa diomongi Kita tidak bisa diseperti apa-apa Ya sudah Karena itu pilihan kita Karena itu keinginan kita Yang ingat waktu kita Pasah pacaran dulu Disayang Di apa-di apa Karena Ya itu yang pernah Ibu memutarakan Pernikahan itu adalah Menyatukan dua sifat Menjadi satu Apa satunya itu Tujuan kita Apa tujuan kita berumah tangga Apa tujuannya kita menjalinnya Antara Persantungan sifat satu Dengan sifat dua Untuk menjadi satu tujuan Itu apa Tujuannya Jadi Kalau emang ada kesalahan Dari selaki-laki Atau perempuan Kita tidak bisa menjatuhkan Salah satu Jadi Dari satu sisi Kita menyalahkan Wah Istri saya Saya mau benci Terhadap istri saya Kalau emang sudah benci Ya sudah Mau digimanain lagi Itu istri kita kok Itu ya Kita tidak bisa harus Kita itu bilang ke siapa-siapa Sedikit salah Berbicara kasar Tidak patah seperti ini Jadi Inong syaratannya Kelakuan Barangkannya Kalau itu suami Sudah membenci Istri kita sendiri Sama saja Dengan kita itu Membenci Ibu kita sendiri Jadi Inong ada yang Mengutarakan Yang sebelumnya Jadi Istri itu 85% Bahkan sampai 90% Itu adalah Fotokopinya Ibu kita Karena yang merawat Yang mengurus Kalau emang kita Sudah benci Terhadap istri kita Berarti sama saja Kita juga membenci Ibu kita Itunya Kalau emang kita Sudah benci Sudah enak Ataupun apa ya Sudah dengan secara Baik-baik Ingat waktu dulu Kita untuk Meminta istri kita Itu menjadi Pendab di hidup kita Seperti gimana Badai apa Yang kita Lawan Rintangan Apapun kita Akan pasti terjang Nah Sebaliknya Kalau emang kita Sudah benci Terhadap istri kita Ya kembalikan Dengan secara Baik-baik Apapun alasan Jangan Ini bahkan Kalau ada Permasalahan Suaminya bilang Ke orang tua Perempuan Tanpa didampingi Dengan istrinya Jelek-jelekan istrinya Nanti ditanya lagi Istrinya Bilangnya Anu Lagi beda Lagi menjelek-jelekan Suami Tapi kalau Emang Albaiknya Antara Si suami Dan istri Yuk kita Duduk Bersama Mencari titik Permasalahannya Gitu ya Kalau tuh Emang Sudah mencari Titik Permasalahan Sudah tidak Ada Apapun Sudah dilakukan Masih aja Itu ya Mungkin Itu ya Allah itu Menakjirkan Kita berumah tangan Dengan istri kita Ataupun Dengan suami kita Hanya sampai Disini Mungkin Allah juga Akan memberikan Yang terbaik Kalau Emang Itu bukan Jodoh kita Allah akan Sudah menyiapkan Untuk Yang lebih Baik Nah Jadi Sifat Dosanya Suami Itu ya Yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala Yang sudah membenci Istri kita sendiri Gitu ya Jadi Untuk apa Gitu ya Kalau sudah benci Itu pasti Tidak ada Akan Kenyamanan Dalam berumah tangan Gitu ya Jadi Mohon maaf sebelumnya Jadi Untuk Para suami Dan para istri Bila mana Ada permasalahan Sekecil apapun Dan sebesar apapun Yuk kita Duduk bersama Gunakan dengan Akal sehat Pakai kepala dingin Kita Bereskan permasalahan Di antara Suami dan istri Gitu ya Jadi Jangan salah Satu Menyalahkan Gitu ya Atas si A Ini si B Atas si B Ini si A Yang salah Jadi kita duduk bersama Amat Tuhan Amat kita Yuk kita kumpul Dengan bersama Kedua belaknya Antara Keluarga istri Dan keluarga laki-laki Nah disitulah kita Yang bisa dikatakan Kedewasaan kita Untuk memimpin rumah tangga Yang Sakinah Mawadah Warohmah Gitu ya Jadi setiap ada Permasalahan Atau apa-apa Kita duduk bersama Jadi Dosa suami Yang dibenci Allah Yang tidak mendapatkan Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Seorang suami Yang sudah membenci istrinya Gitu ya Karena Di samping itu Belum Banyak Gitu ya Ada salah satu Yang terbaiknya Gitu ya Jadi tidak harus Kesalahan istri yang Korek-korek Aja gitu ya Jadi Mungkin sampai disini dulu ya Cerita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh